Tren batu akik di kalangan masyarakat kini tengah menjamur. Tak heran, tren ini melahirkan pedagang batu akik dadakan, seperti yang ada di jalan Pungkur, kota Bandung. Sebanyak 250 pedagang batu akik berjajar menjual beragam batu akik. Mereka mengaku beralih dari profesi sebelumnya, dan lebih memilih menjual batu akik. Salah satunya adalah Angga Purna Manugraha. Ia memilih menjadi pedagang batu akik karena lebih menguntungkan dibanding pekerjaan sebelumnya yang berjualan burung. Dengan berdagang batu akik, ia mengaku dapat meraup keuntungan hingga 7 juta rupiah. Harga batu akik yang dijualnya pun beragam, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung jenisnya. Harapannya sih kalau batu ya rame terus lah. Jangan sampai ini lagi, mati sih. Selama ini ada kendala nggak dalam penjualan? Kendala ya mungkin ada ya. Masalahnya sejak musim batu, kebanyakan sintesi saingannya. Penggemar batu akik pun memiliki berbagai alasan untuk datang ke jalan Pungkur Bandung ini. Nyari-nyari aja lah. Nyari apa ya? Nyari batu, batang, bikin di sini. Batu akik yang buat apa? Buat dipakai, kadang bisnis juga ada. Teman yang suka pesen, teman. Lagi nyari batu, nanti apa kan? Kebetulan saya lagi nyari batu akik. Maraknya penggemar batu akik saat ini, suasana pusat perdagangan batu akik di kota Bandung kini mulai ramai dikunjungi masyarakat. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.